Mau, Ambu. Dalam rangka Hood Corp. 47 tahun 2018, Corp. Kebumen bekerja sama dengan BPBD Kebumen menyalurkan bantuan sebanyak 20 tangki air bersih. Ketua Panitia Hood ke-47 Corp. Kebumen, Ahmad Ujang Sugiono mengatakan, bantuan air bersih sebanyak 20 tangki tersebut merupakan wujud kepedulian Corp. kepada warga yang sedang mengalami krisis air bersih. Bantuan air bersih tersebut nantinya akan dibagikan ke sembilan desa dari empat kecamatan yang terdampak seperti kecamatan Kebumen, Alian, Karanggayam, dan Karangsambung. Pihaknya berharap di hari ulang tahun Corp. 47 tahun 2018 ini, Corp. Kebumen bisa lebih dekat dengan masyarakat dan bisa lebih menyatukan bangsa sesuai dengan tema Hood Corp. 47. Kendaraan berisi bantuan air bersih tersebut kami sebagi dilepas di halaman sedak Kebumen oleh asisten dua sekda Insinyur Trihariono. Selain berterima kasih atas kepedulian Corp. As-2 berharap bantuan tersebut dapat tersalur dengan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah krisis air bersih. Hari ini kita memberikan bantuan air bersih terutama untuk daerah-daerah yang kesulitan air karena kemarau yang panjang ini. Untuk bantuan air bersih sendiri ada berapa tanki? Ada berapa? 20 tanki. Berdasarkan data dari BPBD Kebumen pada musim kemarau tahun ini sedikitnya ada 59 desa di 12 kecamatan yang mengalami kekeringan. Hingga minggu ini bantuan air bersih sudah mencapai 1.556 tanki. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibanding musim kemarau tahun lalu yang hanya mencapai 1.050 tanki. Ya, sampai dengan hari ini atau sampai dengan minggu ini wilayah Kabupaten Kebumen yang terdampak atau yang terlayani oleh BPBD berkaitan dengan kegiatan dropping air dalam rangka-rangka keringan itu ada 59 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Namun demikian untuk dropping samedan minggu ini ini tinggal 52 desa yang tersebar di 12 kecamatan karena air irigasi teknis yang dari Wadah Selintang ini sudah mengalir. Dari Kebumen, Tim Liputan Tati TV memberitakan.